Intro Semua Apa yang ada ini Oleh manusia bisa diserap datanya Ya, apa bisa loh Bisa diserap datanya kalau menunggu Tapi ya, ya tetap kalah Jadi semua ini Nanti akhirnya kesimpulan datanya sama Kesimpulan akhirnya sama Segala puji bagi Allah Yang telah mengerob Ngerob itu kandungan maknanya banyak sekali Rob itu yang membuat Rob itu yang mengurus Rob itu yang menjaga Rob itu yang mengisi Rob itu yang memiliki Rob itu yang terus Menambah-nambah Tiada henti Itu namanya Rob Bahasa liatnya ini Ngodot Ngerti apa? Ngodot Ngerti ngodot Asalnya ngodot itu modot Modot itu kek Madda 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 Ya Ya Wama Madda Modot Mulanya Indan Jadi Kulau kanal pahru Midah Dali kalimati Rob Lanafi Dalpahru Kablantan Fada kalimati Rob Walau Nabi Misri Madda Jadi Walaupun saya Ngodot Segoro Itu dengan Kelipatan-kelipatannya Nah Ini segoro Bama ini Sat Sat Miliad Liter Terus Diodot Nah Jadi Rau Miliad Diodot Nah Kelipatan Misri Itu Diodot Nah Kelipatannya Patang Miliad Diodot Nah Kelipatannya Walung Miliad Dikun Nulis Ilmunya Allah Segoro Kintai Mulanya Maksih Diarani Midah Midah Mengapa Midah Itu Alat Untuk Modot Ilmu Mulanya Lekwe Pengen Modot Ngilmumu Railang Ilang Tulis Nambu Maksih Ngaji Wabun Ruku Pempa O Ilang Diodot Nganggu Mangsi Dicatet Bilih Dicatet Kui Tulu Tanggit Tulu Isik Ngertin Nek Tanggit Tulu Isik Ngertin Nek Mulanya Jangan Jangan Menyatakan Cita Dengan Kata-kata Itu Hidang Bersama Udara Dan Suara Yang Kau Suarakan Tapi Tulislah Dengan Kenangan Yang Kau Tulis Dengan Tinta Kalau Perlu Dengan Darah Yang Menjadi Tinta Hidang I Love Kalimahnya Allah Nida Dari Kalimat Apa Kalimat Itu Kalimat Itu Ekspresi Ilmu Sebenarnya Kalimat Itu Kalimat Itu Hanya Takbir Hanya Lompatan Kehendak Yang Ada Di Hati Dan Itu Mengandung Makna Makna Itu Lebih Luas Daripada Kata 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 Aku Ngomong Aku Melihat Aku Lihat Yang Ngomong Kata Kata Melihat Ro'ah Aku Ngomong Ini Ro'ah Tapi Tapi Maknanya Surnor Ro'ah 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 Kapan Ini Kata Contoh Ini Awak Munggu Ada Apa Jenin Ada Ngampleng Wak Ngampleng Wak Wak Terus Wak Liat Tau Ngampleng Tapi Njata Si Wak Ya Bodo Ayah Jadi Jadi Dia Mau Ngampleng Tapi Sajjani Ngampleng Mewakili Kata-kata Sajjani Di Jirantan Dia Ngampleng Jatoss Mentili Misui Dari 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 Is Tari Anak Gug kata-kata apa kata-kata tapi intinya sesakit kecil itu saja mengatakan di hadapan orang tua saja itu gak boleh apalagi menyakiti dengan bentuk yang lain termasuk orang manut orang menghormati jadi belajar ini banyak ilmunya mulai itu kok mulai itu kok nahu, sorof komantek, balakon terus jenengnya disini balakon itu enak enak fasokah, enak badek enak maani, enak bayan enak awes, enak memungkui si urung pirong agak jurumnya apa, awes hita itu enak enak si kurang ake bundungmu, alatmu untuk menyerap ilmunya Allah itu masih alatnya saya masih kurang mulai ake wongsi yang dulu kepleset pendapete menurutku memahami ayat Al-Quran hanya sebatas pemahaman laparnya saja tidak mau mencari korelasinya tidak mau mencari ini dulu hubungannya dengan Rasulullah kayak apa nah aku sih yang kerti kan ulama ya memahami Quran lewat terjemah terjemah itu kan hanya kata-kata yang dipilih tapi makna dari dibalik terjemah itu kan masih banyak sekali mampu pula di kabin akhirnya bertele-tele ngerti bertele-tele bertele-tele itu ungkapannya menjadi banyak sekali Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini ringkas ini Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin karena Al itu bisa mengandung banyak-banyak banyak makna Alnya saja ada Al-Tarif ada Al-Istihra Al-Aponeh Al-Lil-Ahdi Al-Istihra yang menyebut itu Alhamdulillahi Utawi sekabiannya Puji yang sempurna sekabiannya mungkin Mufra ya Mufra tapi TIKIR ini lah laki-laki maksudnya ini orang inilah laki-laki maksudnya dia merangkum seluruh sifat kelaki-lakian gagah gosor itu salah satu sifatnya laki-laki jadi Alhamdulillah hakikat semua pujian pada Alhamdulillah 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 kita khabar papun hanya melakukan hasilnya Allah tapi ini Alhamdulillah 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 jaman biaya pendapat menerjemahkan Al-Quran itu haram mengapa karena akan membatasi pemaknaan Al-Quran jangan mendekati zina mendekati betul-betul mesisa melebu dalam Al-Quran dalam hadis bahkan kitab-kitab yang lain ungkapan-ungkapan seperti itu banyak sekali sih iso mengelola kayak gitu itu khusus untuk manusia malaikat ya sebagian iso tapi terbatas juga malah kan itu terbatas